Pintu depan gedung PCC Mereka yang telah mendapatkan formulir untuk dilakukan vaksin buatan negara Cina tersebut Aparatur sipil negara terdiri dari tenaga administrasi di kantor Bupati PD hingga sejumlah guru Saat dalam gedung PCC, ASN lebih dahulu diverifikasi fotokopi KTP Selanjutnya diperiksa kesehatan masing-masing, kemudian dilakukan suntik vaksin Untuk ASN perempuan, proses suntik dilakukan tertutup Sementara untuk ASN laki-laki dilakukan secara terbuka Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV